Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya di video kali ini Agak sedikit berbeda ya Kalau bisa dibilang, video kali ini saya akan menduelkan sebuah minstan Akan tetapi klasifikasinya tuh yang agak menetel Jadi untuk duel kali ini tuh Jadi untuk duel kali ini tuh saya akan menduelkan dua buah minstan rasa satai Di sisi kiri saya udah ada kebanggaan Indonesia dari Indomie Sedangkan yang satunya lagi yaitu namanya koka Tapi keduanya memiliki rasa satai Kita lihat dulu dari si kemasannya ya Untuk kemasannya sih cenderung lebih menarik yang si Indomie Ini ya yang si Indomie ya Lumayan menarik ya Tapi ini entah menarik atau entah kita sudah terbiasa dengan si Indomie ini ya Dan untuk template-nya sih ya template-template Indomie ya Cuma mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan dari warna dan gambarnya ya Dan untuk si desain yang si Indomie itu bentuknya landscape Sedangkan yang si koka Yang si koka tuh desainnya portrait dan gak semenarik yang si Indomie ya Ini cuma gambar gini doang Bahkan saya gak melihat gambar-gambar satenya ya Tapi disini udah jelas Satai chicken flavor Nah untuk harganya ini harganya lumayan mengagetkan juga Untuk Indomie ya mungkin karena udah gak dijual bebas di Indonesia ya Jadi ini tuh saya dapet yang dijual di Taiwan kalau gak salah Ini tuh dengan harga Rp 20.000 Sedangkan yang koka ini tuh import ya mungkin Ini import tapi Importnya juga jelas ya oleh PT Indoguna Ini tuh saya dapet dengan harga Rp 9.700 Kalau kita bandingin dari negara asal ya Kalau Indomie sih udah jelas dari Indonesia Sedangkan koka setahu saya tuh ya Kalau gak salah dari Singapur Dan untuk berat Bahkan lebih berat yang si koka ya Si koka tuh memiliki berat 85 gram Dan disini ada cara penyajiannya Kita lihat dulu Oke guys Ternyata setelah saya cek Ternyata yang si koka ini tuh Mie kuah ya Karena di si cooking instruction ya Cara memasaknya tuh Gak ada petunjuk atau perintah Untuk nirisin air Tapi gak apa-apa ya Karena sudah terlanjur beli dan bikin kontennya Nah sekarang Saya buka terlebih dahulu Dari yang si Indomie ya Nah Indomie Ada dua Lenceng bumbu Sedangkan yang koka Kita lihat Wow Lebih simpel cuy Kalau yang Indomie nih ya Bisa dilihat ada Bumbu-bubuk Ada chili powder Ada bawang goreng Ada kecap Dan ada minyak bumbu Sedangkan yang si koka Cuma dua Ini ya Ada Bumbu-bubuk Dan seasoning oil Terus setelah saya cek juga Ternyata Tata-tata pembuatan si koka tuh Begini ya Jadi Rebus mie Padamin api Terus tambahin bumbu Aduk Baru dimasukin ke si mangkoknya Nah Jadi ini ya Gimana untuk rasa Perbandingan keduanya Dan Siapa yang menang Langsung aja Saya masak Oke guys Sudah saya masak Nih ya Keduanya Sebelah sini Indomie Dan yang pakai mangkok Adalah koka Kalau dari Indomie sih nih Wanginya tuh Wangi tepung Dan juga Wangi ini Bumbu kacang yang kuat Tapi untuk tipikal Bumbu kacang nyatu Ini tuh wangi Bumbu kacang pecel Pecel instan gitu ya Sedangkan kalau yang si koka Dari wanginya tuh Kayak ada wangi-wangi rempah Jahe mungkin Dan juga Yang paling kuat tuh ini Minyak Wijen ya Karena waktu saya Bumbunya tadi ya Pas saya tuangin Ternyata itu tuh Minyaknya tuh Yang paling dominan tuh Minyak wijennya Kalau dari tampilan Nih Indomie ya Kayak Indomie goreng biasa Dan yang koka Kuahnya tuh berwarna Orange ya Orange Coklat-coklat gitu lah Dan Lumayan kental Gimana nih ya Rasanya untuk yang si koka Langsung aja Saya cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Oh rasanya Agak aneh Jadi rasanya tuh Waktu masuk mulut nih ya Si kuahnya tuh Lumayan oily Tapi berasa Si minyak wijennya tuh Lumayan kuat Dan juga ada rasa Rempah-rempah cuy Saya disini Kayak nemuin Sedikit rasa jahe Terus kayak ini Kayak ada rasa-rasa Yang ada di Indomie gitu ya Indomie kuah rasa apa gitu Ada disini Mungkin itu Maksudnya rasa Cikir satenya tuh Kayak satenya di Singapura Mungkin ya Jadi bingung gitu Untuk tingkat gurinya Ini tuh Menurut saya masih kurang Di bawah Mie kuah-mie kuah Instant di Indonesia Untuk si gurinya Dan kuahnya lumayan kental Terus Apalagi nih Kayak Instant apa ya Lupa saya Jadi kayak ada rasa-rasa Entah mie kuah soto Atau kari Gitu ya Disi kuahnya tuh Dan porsinya bisa dilihat Lumayan banyak juga Nah sekarang saya mau nyobain Untuk si mie-nya nih ya Tingkat kenyalnya Gimana nih Bismillahirrahmanirrahim Untuk ukurannya sih Lebih besar ya Ukuran si mie-nya Kenyalannya ini lumayan kenyal Dengan ini Tipikal si Tekstur luar si mie-nya tuh Cenderung licin Kalau dari yang si koka ini sih Saya cenderung Lebih suka makannya diseruput Karena kalau pakai sendo kan Kuahnya Bakal ke Makan lebih banyak Nah untuk kuahnya tuh Saya kurang suka Karena gurinya kurang Tapi Rasa rempah-rempahnya Terlalu dominan Saya suka teksturnya Lumayan kenyal Bahkan bisa dibilang Benar-benar kenyal nih ya Nah sekarang Saya bakal Nyobain yang si Indomie sate Yang indomie sate Sebenernya enak Tapi Gak sesuai nama Menurut saya Karena disini Rasa Bumbu kacang satenya Gak dapet Terus rasa daging satenya Gak dapet Rasa smoky-nya Gak dapet Cenderung itu Kayak indomie Goreng mungkin Dikasih bumbu pecel Instant Nah kayak gitu Tapi sih Kalau dibandingin rasa Lebih enak Yang indomie Tapi kalau dibandingin harga Mending yang si Oka Karena satu indomie ini tuh Bisa beli dua Bungkus oka Nah Mungkin karena Si indomie itu Dijualnya di luar negeri Jadi harganya juga Lumayan tinggi Tapi kalau misalkan Harganya Gak beda jauh sama Indomie goreng yang biasa Indomie sate Ini mungkin Worth it juga Jadi untuk duel kali ini Saya Gak bisa nentuin Siapa yang menang ya Karena Pertama Gak apple to apple Yang satu goreng Yang satu kuah Dan Apa ya Dari harga Dan rasa pun Udah agak Jauh beda Ini bisa dibilang Ya hitung-hitung Saya review Koka Ya Instant koka Rasa sate Satai chicken Jadi kayaknya segitu aja Video kali ini Tonton terus video saya yang lainnya Jangan lupa tekan tombol like Dan komen Saya ke depannya bikin video apa lagi Dan tentunya jangan lupa juga Untuk subscribe Dan nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat notifikasinya Bye Sub indo by broth3rmax